Intro Halo calon mahasiswa Indonesia Berdasarkan Permendik Butristek nomor 48 tahun 2022 Terdapat 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP Seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT Dan seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri SNPMB bersama BPPP mempersiapkan dan mengelola Mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk pimpinan PTN Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dalam jalur seleksi pertama Yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP SNBP merupakan jalur seleksi berdasarkan hanya nilai akademik Atau nilai akademik dan prestasi lainnya Yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri Biaya SNBP seluruhnya ditanggung oleh pemerintah dan tidak dibebankan pada peserta Kuota minimum jalur SNBP masing-masing perguruan tinggi negeri adalah 20% Siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023 Tidak diperbolehkan ikut ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2023 Termasuk siswa yang telah lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Atau SNMPTN pada tahun 2021 dan tahun 2022 Apa persyaratan mengikuti SNBP? Yang pertama, sekolah harus memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional Yang kedua, selanjutnya persyaratan siswa adalah memiliki prestasi akademik Dan pastinya harus memiliki NISN yang terdaftar di PDSS NISN adalah nomor induk siswa nasional Dan PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa Selain itu, memiliki rapor dari semester 1 sampai dengan 5 Yang telah diisikan di PDSS Selanjutnya, mari kita mengenal jalur seleksi kedua Yakni SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes Jalur seleksi SNBT diambil berdasarkan hasil UTBK Dan dapat ditambah dengan kriteria lain Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PTN Akademik PTN Vokasi dan PTKIN yang bersangkutan Kuota minimum SNBT non-PTN badan hukum Kuota minimumnya adalah 40% Dan kuota seleksi mandiri maksimum 30% Dan untuk PTN badan hukum Kuota minimumnya 30% Dan kuota seleksi mandiri maksimum 50% Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali Dan hasil UTBK hanya berlaku untuk mendaftar SNBT 2023 Calon peserta yang akan mengikuti SNBT Terdiri atas siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 Ujian tes pada SNBT tahun 2023 Masih menggunakan ujian tulis berbasis komputer Atau kita kenal sebagai UTBK UTBK memiliki 3 materi utama Yakni Pertama adalah tes potensi sekolastik TPS mengukur kemampuan kognitif Yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal Khususnya pendidikan tinggi Dalam PTS Yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum Kemampuan kuantitatif Pengetahuan dan pemahaman umum Serta kemampuan memahami bacaan dan menulis Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar Selanjutnya adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan untuk memahami Menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Untuk menyelesaikan masalah Dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia Agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat Dan yang terakhir adalah penalaran matematika Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan Untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia Pada seleksi masuk 2023 Pemerintah juga menyediakan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Bagi siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi Calon mahasiswa Indonesia dapat membaca informasi terkait KIP Kuliah Pada pusat layanan pembiayaan pendidikan melalui laman Dengan inovasi ini diharapkan calon mahasiswa mendapatkan layanan seleksi yang transparan Kredibel, akuntabel, berkeadilan, dan berkualitas Selamat berjuang calon mahasiswa Indonesia Dan semoga sukses Terima kasih telah menonton!